Universitas Pancasila, Station Stasiun Universitas Pancasila Universitas Pancasila, Station Stasiun Universitas Pancasila Stasiun Universitas Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabertatuh Jumpa lagi di channel Universitas Pancasila Oke kita baru turun dari stasiun Universitas Pancasila ya Jadi kali ini kita akan ngereview Exploring Stasiun UP atau Universitas Pancasila Nah sekarang itu di stasiun ini Terdapat kandang 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 Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan khusus Kayak nanti ya ibu hamil Atau ibu membawa anak Atau yang kebutuhan khusus kayak disabilitas ya Nah itu kamu bisa melalui lift ya Di belakang aku ini ada liftnya Jadi disini juga ada underside Sekali ini kita akan coba explore di stasiun UP ya Penasaran? Oke Let's go Wah ini kalau jempolan kerja kayak gini ya Nah ini terdapat ada Transjakarta D21 Ini yang ke Lebak Bulus ya Kita coba explore dulu disini Jadi kayak gini ya Kalau kita lihat peron di stasiun Pancasila Nah ini KRL yang ke Jakarta Kota ini Oh sekarang udah ampun jam setengah lima Gak lama gue gak nge-vlog stasiun Pancasila ya Eh tapi belum pernah nih Gue belum pernah nge-vlog di stasiun Pancasila ini Atau stasiun UP Nah ini KRL yang ke arah Jakarta Kota ini Nah ini kayak gini suasana di stasiun Universitas Pancasila Nah ini ya sign-nya Sekarang sudah baru ya sign-nya Dulu kan yang lama Sekarang dijadiin yang baru itu logonya Sign-nya stasiun Universitas Pancasila Nah kali ini kita akan coba ke ini ya Ke apa namanya Ini kan kita di peron 1 Dan by the way Itu deket dengan kampus UP ya Bransis Jadi tinggal keluar aja Dan disitu juga Nyebrang itu keluar kemana ya Gue gak tau sih Ini yang ke arah Depok ini Kalau ke arah sana Itu yang ke Depok Nah kalau yang ini ke arah area kampus ya Kampus UP Universitas Pancasila Nah ini dia untuk lift ya disitu Tapi nanti kita lewat ini ya Ke underpass turun tangga aja kita Nah ini dia ada kereta KRL lewat Ini rangkaiannya 10 kereta ini Kalau Jumat sore Kayaknya belum ramai banget ini Ini jam 16.26 Ini masih penting lah Gak begitu padat banget Asal jangan di atas jam 5 sore Waduh Itu kalau jam 5 sore di atas itu Gak padat banget itu Nah ini rangkaiannya 10 kereta ini Sekarang 16.26 Di jadwalnya Itu belum yang baru ya Yang baru itu udah di Manggara itu Sama di Juanda Bahwa ini ya masih yang lama ini Papan informasinya Bau KRL Ini udah lama banget nih rangkaiannya Nah ini adalah underpass ya Bransis disini Kalau mau nyebrang ke peron 2 Yang ke arah Manggarei Maupun Jakarta Kota Nyebrangnya lewat sini ya Ke underpass Atau kalau misalnya yang lansia Kamu bisa naik lift Ya kebutuhan khusus lah pokoknya Jadi kalau kayak ibu hamil atau lansia Gue sarankan naik lift aja Kalau lebih safe Ini ada karan lagi yang ke Jakarta Kota Nah sebelum itu kita lihat liftnya kayak apa ya Oh ini ada underpass juga nih Nanti kita lewat situ aja Ini ada microtrans Nah ini dia ya Liftnya itu Ini ya untuk kebutuhan khusus Lift prioritas Jadi kayak gini Untuk liftnya Nah liftnya itu adalah Lauser lift ya Bukan Fuji ya Ini Lauser lift namanya Wow Ini keren ini liftnya Jadi kayak gini ya Untuk lift di stasiun Universitas Pancasila Oke Di depan aku ini ada Rute 9H ya Yang ke blok M Itu dari UI itu Nah jadi kayak gini yang pada naik lift Jadi liftnya itu ke underpass Ini biasanya lewat ke underpass ini Untuk liftnya ya Francis Oke kita coba Turun ya Nah sekarang kita coba turun di Gini Underpass Kita gak usah lama banget sih Kita sebentar doang Nah sekarang kita coba ke Ini ya Nah ini dia Peron 2 Jadi kita akan coba turun disini Nah di bawah aku itu ada lift juga nih Coba kita turun ya Nah kita turun ke underpass dulu ya Francis Wow Keren banget ya underpass sih Jadi kayak gini ya Untuk lift ke bawah underpass ya Francis Oke Keren banget ini Nah jadi kayak gini Kalau kita lihat di underpass stasiun Universitas Pancasila Nah ini ada lift lagi nih Wah keren ya Dia ada wayfindingnya gitu Ini kita posisinya di perang 1 Yang ke arah Bogor Kita mau pindah yang ke kota ya Francis Nah ini di pengoperasian underpass itu Oleh Di road Di road Kaji ya Jadi underpassnya itu Diresmikan pada 8 September 2021 Berarti udah hampir 2 tahun Francis Nah ini keren ya Dia ada Papan ke-7 kayak gitu Keren Nah pokoknya disini bagus ya Untuk underpassnya Nah sekarang kita mau coba Naik lift dulu ya Francis Sebelum kita keluar dari stasiun Lumayan ya Gak jauh banget Kalau kita lihat di underpass Kita coba naik lift dulu Nah kita coba naik liftnya Ini kita yang ke arah Jakarta kota Nah kita kekirin Untuk liftnya Liftnya bener ya Louser lift namanya Nah bener Huh Sepoy banget ya Ini udah menjelang mendung ini Nah ini dia ada KRL yang ke Nambo Ini yang ke Cibinong ya Francis Wah gue udah lama banget gak ke Cibinong Ini ya gue udah lama gak ke Cibinong ya Belumnya gue sering banget Nah jadi gini ya Kita udah sampai di liftnya Jadi untungnya liftnya bukan Fuji ya Melainkan liftnya itu Louser lift ini Jadi dia hanya 2 lantai doang Karena dia tersambung ke underpassnya Ini adalah logo Universitas Pancasila Kalau ke arah Jakarta kota Gak begitu rame ya Francis Ini ada underpassnya lagi nih Asal kita jangan lewat garis kuning Ntar kita keluar dari stasiun Pancasila ya Ntar Kita naik lagi ke underpass Lewat underpass kita Nah jadi kayak gini ya Kalau kita lihat suasana di stasiun UP ya Berarti Jadi bagus ya sekarang Membantu banget sih Untuk kebutuhan khusus Kalau menggunakan lift Ya ini kan gue cuma sekali doang ya Naik lift Gak sering-sering banget Kalau gue turun tuh lebih milih Lewat underpass aja Lewat tangga Kalau naik ya mungkin ya naik lift lah Biar gak capek Tapi kalau misalnya rame Naik tangga aja Ini gak begitu capek banget sih Kalau dibandingkan Stasiun MRT ya Oke sekarang kita Balik lagi ya ke peron 1 kita Jadi kayak gini Kalau kita lihat di peron 2 Kita lihat dulu ke situ Kita jalan ke sana ya Gak usah langsung turun Kita coba enkara underpass sana gitu Wah ini udaranya sejuk banget sih Udah hampir jam setengah lima Soalnya habis nge-review ini Gue mau coba naik 9H ya Ke blok M Ini pasti macet banget sih Tapi santai aja kita Wow udah mulai rame banget gitu Luar biasa rame banget Lumain rame juga ya penumpang KRL Nah tapi kalau depan kan lebih padat ya Kalau dibandingkan di belakang Makanya gue tadi tuh milih di belakang tadi Supaya gak padat banget Penumpang KRLnya Oke Ini kita gak usah lama-lama ya Soalnya takutnya udah mau menjelang maghrib kita Takutnya kan macet juga Di kawasan Gatot Subroto Soalnya gue mau nge-review 9H Kita langsung turun aja ya Nah ini dia Peron 1 Kita turun dulu ya Langsung aja kita turun Nah kita sekali lagi naik lift ya Oke kita naik lift lagi ya Kempernya memberensis Nah ini kayaknya gak begitu rame Nah ini kayaknya gak begitu rame Nah ini kayaknya gak begitu rame Nah ini gitu Oke, ini kita udah langsung Ya, kita udah sampai ke ini sih Bagus ya Jadi kita gak capek banget Kalau misalnya yang untuk kebutuhan khusus Jadi ini Kita sekali-sekali aja yang naik lift Karena gue penasaran sih lift di stasiun KRL Jadi gak kayak di Manggare Yaudah, kita langsung keluar aja ya Kita keluar dari stasiun Pancasila Ini kayaknya udah mulai macet nih Kita langsung aja ya keluar dari stasiun Ini banyak juga yang pada turun di stasiun Universitas Pancasila, Bransis Ini ada lagi nih KRL ke Bogor Tadi yang ke Nambu ya Sebelum Bogor ini Kalau Nambu memang agak jarang sih KRL-nya Ini bangun apa nih? Oh, lagi renovasi Renovasi apa nih? Hall Barat ya, di stasiun UP Kalau lebih singkat UP sih Kayak Universitas Indonesia UI Kita keluar dari stasiun UP dulu ya, Bransis Nah, ini kindle tap out aja nih Ganti Ini keluar ke Lenting Agung ya Ya, akhirnya kita udah keluar Kita udah keluar di stasiun UP Nah, itu ada hal-hal non-BRT ya Kalau kamu mau naik Transjakarta 4B D21 atau 9H ya, Bransis Ya, kita nyebrang aja Langsung aja Langsung terbuka kolam baru Langsung terbuka Akan sepuluh berakhir Oke Kita sudah nyebrang Nah, ini ada rute D21 ya Nah, ini dia di depan aku adalah Stasiun Universitas Pancasila Ini lagi di renovasi Hall Barat stasiun UP ya, Bransis Ini lagi kayaknya ada tempat Tenan-tenan gitu loh Di sini Nah, ini adalah tempat ruang tunggu Kalau kamu mau lanjut naik Transjakarta Mau itu kelebak bulus Manggarai Atau Ke Blok M ya, Bransis Kalau ini kebaikan pakai naik bus 2 E3 Wow, ini rame banget ini Jadi kayak gini ya Ini kebaikan yang pada pulang dari kampus ya Yang dari kampus UP Jadi enak untuk mahasiswa UP itu Ada transportasi umum Kayak KRL Transjakarta Transjakartanya walaupun yang bus low entry ya Yang non-BRT full Nah, jadi enak kayaknya terintegrasi banget sih Dengan KRL Sama kayak di UI UI juga terintegrasi dengan stasiun KRL Ini luar biasa banget ini Jadi kamu tinggalnya berangkat ke Pelican Crossing Itu udah langsung ke stasiun KRL ya Stasiun KRL UP Jadi ini memang lumayan rame juga nih Wah, keren, keren, keren Ini udah boleh macet banget sih Soalnya Suar biasa Wah, rame banget ini Jadi kalau transportasi ini memang sangat luas banget ini Pandiri Oke lah Ini ada microtrans ya Sekarang pake LED sekarang Dulu kan gak pake LED Wah, keren ya Sekarang microtrans sudah canggih banget Oh, ini yang microtrans yang lama ini Tapi di speaker pake trans Jakarta gitu Masih ada yang warna merah gitu loh Ini KWK ya Operatornya Karena kan operator microtrans itu beda-beda ya Ada KWK Ada KD KDM apa ya Lupa sih Kalau KWK itu kayaknya lebih yang warna merah ya Angkotnya Yang warna biru tuh BDL kalau gak salah Biru muda Karena kan ada biru muda dan ada yang merah Yang ini adalah angkot yang merah ini Operatornya Tapi ini di stikerin trans Jakarta Ya mirip kayak ini ya Maesari Bakti trans Jakarta pun juga Pake logo trans Jakarta Oke Jadi kayak gini ya Suasananya berdansis Ya oke Oke Bransis Mungkin itu aja Untuk vlog kali ini Mengenai Nge-review mengenai stasiun ini ya Universitas Pacacila Oke Sebelum aku tutup Pastikan jangan lupa Di like, share, komen Dan jangan lupa Taktik tombol subscribe Taktik tombol loncengnya Agar Agar Taktik tombol loncengnya Ya mirip kayak di hal Kemarin aku nge-review ini ya Halte MH Tamrin Sekarang MH Tamrin itu juga Sudah bisa digunakan ya Untuk lift Di halte TC ya Nah ini kan kita udah nge-review Stasiun UP Dan Ini liftnya bagus banget sih Aduh lupa namanya Pokoknya liftnya Bukan puji ya Kayaknya itu masih Nyala ya liftnya Gak Gak apa ya Gak rusak Insya Allah kayaknya Gak begitu rusak sih Tadi Maksudnya gak Jarang rusak Sorry Jadi kalau ke Ender Pass Itu kan kamu bisa Naik lift Atau naik Lewat tangga ya Tapi kalau yang Yang lancisnya Gue sarankan ini ya Naik lift Oke Jadi kayak gitu ya Untuk stasiun UP Dan Ini karena dia deket banget ya Di kawasan kampus Ini ya Kampus Universitas Pancasila ya Karena dia terintegrasi Beretsis dengan Stasiun KML Itu kebaikan pada mahasiswa Yang pada ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Kota Mungkin yang pada ke Bekasi Pada ke Manggarai Atau langsung ke Bogor Atau Depok Citayam Mungkin Yang ke Tanggerang Lebih jauh lagi ya Harus transit ke Manggarai Habis itu naik Transit lagi ke dunia Ya udahlah Mungkin itu aja Untuk vlog kali ini Dan terima kasih Sudah menonton Channel Restiwak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on a next video Selamat menikmati